Shalom, Bapak-Ibu Saudara Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Torah Tentang iman-iman, kitab iman-mat Tapi kali ini kita belajar dulu tentang konsep surga Karena ada banyak ini konsep tentang surga yang Terlalu jasmani ya Kalau orang Kristen ceritakan surga itu tempat yang enak Jalannya dari emas katanya Di sana ada rumah-rumah Kalau orang belum mati atau belum selesai rumahnya Kayak mau bangun rumah di dunia ini gitu Macam-macam cerita-cerita Bahkan katanya di surga Orang nyanyi Terus menerus tempatnya pun kita gak tau surga sebelah mana Apa gak bosan gitu ya Konsep-konsep Ini nanti kita melihat sama sekali berbeda Dengan konsep Alkitab tentang surga itu Yang nanti Rasul Tuanas melihat itu Wahyu pasal 4 dan pasal 5 Bahkan saya pernah menguji Salah satu skrip Skrip ini judulnya Ya apakah menjelaskan tentang konsep surga Dari agama tertentu begitu ya Dia bilang di sana malah ada 70 bidadari Dan waduh Sangat jasmani ya Sangat duniawi Ini saya ada satu buku juga Ini konsep surga Ini aspek of rabbinic theology Ini Salomon Sester ini Dia Ini Yudaisnya ya Saya menjelaskan ini sedikit Konsep surga Apa yang mereka Pahami itu tempat kediaman Tuhan Di surga Ya Tetapi Mereka istilahnya Bahasa Ibrani Arabot Nah di Arabot ini Katanya disana Ya tentu ada Tuhan Satu saja ya Yahweh Disana ada Ovanim Ada Serafim Ada apa Tolik sayot Ya ada Malaikat-malaikat yang melayani Ya Tata kemuliaan Dan sebagainya disana ya Ini masih Tapi dia jelasan juga disini Tempat kediaman Tuhan di surga Bukan berarti Tuhan tidak bisa hadir Di Muka bumi ini Jadi konsepnya Tuhan menghadir ya Ini Tapi tidak ada cerita apa-apa pun Disini Di surga Konsep Yudaisme ini Nah tapi kita mau lihat Konsep surga Yang Alkitab Ungkatkan Pewahyuan yang Tuhan nyatakan Kepada Rasul Yohanes Dengan bahasa simbol Ini wahyu tentang Yesus Kristus ya Maupun tentunya juga Tentang gereja Mari kita baca Wahyu pasal empat Kita tidak baca Semua Pasal Pasal empat Pasal lima Kita baca sebagiannya aja Pasal lima Yait lapan Saya baca Saya pakai versi ILC ini Dan ketika dia Menerima kitab itu Kempat makhluk hidup Dan kedua puluh empat Tua-tua itu Tersungkur Di depan anak domba itu Seraya Masing-masing Memegang tetapi Dan bokor emas Dan bokor emas Yang penuh dengan dupa Yang adalah doa Orang-orang kudus Dan mereka Menyanyikan nyanyian baru Mereka ini Dua puluh empat Tua-tua Dan empat Makhluk itu Mereka Menyanyi nyanyian baru Sambil berkata Layak langkau Untuk mengambil kitab itu Ini kitabnya diambil oleh Anak domba Tuhan Yesus Nanti saya ceritakan ini ya Ini ada satu cerita Soalnya ini Konsep surganya Tidak begitu sederhana Seperti yang dipahami oleh Yudaisme Ataupun agama-agama lain Ya Ayat 9 Dan mereka Menyanyikan nyanyian baru Sambil berkata Layak langkau Untuk mengambil kitab itu Dan membuka Menterai-menterainya Sebab engkau Sudah disembelih Dan dengan darahmu Ini dia Empat ngahluk ini Dengan dua Dua puluh empat Tua-tua ini Dia bicara Dengan darahmu Dengan darah itu Engkau sudah membeli kami Bagi Elohim Dari setiap suku Dan bahasa Dan kaum Dan bangsa Jadi dua puluh empat Tua-tua ini Dengan empat makhluk itu Itu manusia Gereja Gereja pemenang tentunya ya Dikata Engkau telah menjadikan kami Yaitu dua puluh empat Tua-tua ini Dengan empat makhluk Engkau telah menjadikan kami Raja-raja Dan imam-imam Nah ini Perhatikan Bagi Elohim kami Nah ini satu lagi Kalimat ini Kami akan Memerintah Di atas bumi Bukan di sorga Ini di atas bumi Dia akan memerintahnya Nah mari kita melihat dulu sebentar Saya ceritakan Secara Garis besar Sorga Konsepnya Yang diungkapkan oleh Alkitab Wayu Pasal 4 dan Pasal 5 Jadi kurang lebih gini Senter tadi pada sorga itu Tentunya adalah Tahta Tahta Di mana dia Duduk disana Itu tentu Saya yakin bahwa itu Pastilah Elohim Tuhan penguasa langit dan bumi Itu Senter daripada surga itu Tahtanya itu Otoritasnya dia untuk Mengatur segala-galanya Ya Nah Nah Di sekeliling tahta itu Yang satu itu Ada 24 tahta Diisi oleh 24 tua-tua Maka Makota dia Nah ini yang Yang tadi bilang Oleh darahmu Yesus Engkau sudah membeli kami Yang 24 ini Termasuk juga Di sekeliling itu juga Ada 4 makhluk Ya Ada singa Ada lembu Ada manusia Ada burung nasar Raja wali ya Itu Di sini dikatakan Kalau kita lihat dari ayat ini Dia ini 24 tua-tua dan Ampat makhluk itu adalah Raja-raja Engkau telah menjadikan kami Raja-raja Dan imam-imam Bagi Elohim kami Ini yang 24 tua-tua Dengan Ampat makhluk itu Jadi Ini tahta Sendiri Bapak di surga Ada 24 tahta Dengan Empat makhluk Itu adalah Imam-imam Dan raja-raja Dan di sekeliling itu juga Masih ada banyak malaikat Ya Jadapan tahta itu Dikelilingi lagi Berikutnya Ada laut kaca Laut kaca ini orang banyak Ya Orang-orang yang sudah ditebus Laut itu Lautan itu simbol Daripada orang banyak Kaca itu artinya Sudah Tidak bergelombang lagi Benar-benar Serta tenang Ya Dengan roh yang tenang Orang banyak Yang sudah ditebus Baru Di bawahnya Ada Segala ciptaan Kalau saya baca ini nanti Pasal 5 Ayat 13 Dan aku mendengar Segala ciptaan Yang ada pertama Dalam surga Ada di bumi Bahkan di bawah bumi Dan bahkan apa yang ada di atas laut Serta semua yang ada di dalamnya Berkata Ini memuji Tuhan juga Berkat Dan hormat Dan kemuliaan Dan kekuasaan Sampai selama-lamanya Bagi dia Bagi dia yang duduk di atas Serta dan bagi Anak domba Ini suatu Pelawahiwan Ya Jualan Jualis melihat bahwa Ini Pemuliaan Bahwa Bahwa Itu Segala ciptaan Pada akhirnya Di situ Itu semuanya Memuji Menyembah Kepada Tahta itu Ya Tak ada Satupun Ciptaan yang Tidak Memuji Menyembah Tuhan Iya Ini dia Luar biasa Makanya Walaupun sekarang belum Tapi makanya Di sini Empat makhluk itu Berkata Amin Amin itu Jadilah demikian Bahwa Segala ciptaan Pada akhirnya Yang di sorga Di bumi Di bawah bumi Di mana-mana Pada akhirnya Memuji Itu Tahta yang satu itu Mengakui Menyembah Sujud Bagaimana Ya Tidak ada lagi Neraka kekal di situ Semua Bersujud ke sana Ya Dan Nah ini dia Pemahuyuan yang paling Sangat dasyat ini Konsep sorga Tidak ada di Yudaismu Ataupun agama-agama lain Di sana Ada Matrai Di sebelah kanan Dari tahta itu Dia pegang matrai Tapi Kitab Kitab ya Yang dimatrai oleh Tujuh matrai Kitab ini ya Yang adalah Pemahuyuan itu Kitab ini Kalau dibuka Matrai-matranya Membedarkan Apa yang terjadi Setelah Kejadian ini Pemahuyuan ini Ya Di sana terjadi Kalau kita tahu Matrai Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima Tujuh Dan begitu Jadi buka yang tujuh Ada Tujuh Santa Kala Terus ya Ada lagi cawan Terus sampai akhirnya Langit dan bumi yang baru Ini Pemahuyuan ini Kitab-wahyu Kitab yang positif Kitab yang Membukakan Bahwa Pada akhirnya Langit dan bumi yang sekarang ini Akan menjadi Langit dan bumi yang baru Dimana sentralnya itu Tahta itu tadi Nah Masalahnya Kitab yang di sebelah kanan Daripada Dia yang di tahta itu Tidak ada Seorang pun yang bisa buka Baik yang Ampat malu 24 tahun Tidak bisa Yang di sorga Di bumi Di bawah bumi Tidak ada yang bisa Makanya Johana sampai menangis Karena Dia tahu Ini kuncinya ini Kita gak akan tahu Kedepannya ini gimana Kalau tidak ada Kitab yang Dibuka Ini masalah termoterai Tiba-tiba Dalam Kondisi sebegitu Ini ada Malaikah bilang Jangan nangis Ini ada seorang Yang layak Singa dari suku Jehuda Yaitu Isus Kristus Anak domba yang udah disembelih Dia simbolnya begitu Datang mengambil Kitab itu Wah Begitu Kitab itu diambil Semua di sorga itu Tersungkur Bahkan Itu 24 tahun Lempar Maskotan Ini luar biasa Hanya Yesus Yang sudah dibantai Disalib itu Yang salibnya Dihina orang Tapi justru itulah Yang membuat dia berhak Ambil Masalah Kitab itu Buka Terbongkarlah Rencana Bapak itu Yaitu Langit dan Bumi yang baru Dimana Segala ciptaan Menyembah Memujiliah Ini peluah Yang tentang sorga ini Tapi jarang dibicarakan Jadi selalu Sorga itu Sentralnya Tahta Di sekelilingnya itu Ada imam-imam Dan raja-raja Gereja pemenang Dan ketika dibuka Peluahian itu Ini akan bergerak Sampai langit Dan bumi yang baru Semuanya menyembah Kepada tahta itu Setiap penusut Akan berserut Lidah akan mengaku Yesus itu Adalah Tuhan Karena dia Masih juga Ganti semua Manusia Sudah Kalau masih Mengajarkan Lagi ajaran Neraka Kekal Wah Ngeri Sudara Dari mana Itu konsep Sudah saya Sudah banyak Bicara Tentang itu Dari Agus Bapak Gereja Tinggalkan Itu sekarang Juga tinggalkan Konsep Sorga Yang kekanak-kanakan Tempat Gimana orang Nyanyi selama-lamanya Di sana Tenggak bosan Begitu Tidak ada kerjaan Ini Kerjaannya besar Ini Karena dikatakan Di sini Imam-imam Dan raja-raja Itu Pasal 5 ayat 10 Kerjanya di bumi Karena bumi Saat ini Harus bekerja Sampai menjadi Bumi dan Langit yang baru Itu Doanya Tuhan Yesus Jadilah kendakmu Di bumi Karena bumi ini Sekarang masih belum Terjadi kendak Bapak ini Dalam hati Masih banyak Air mata Pergumulan Pendidikan Dosa Kebusukan Kemunafi Orang benar Cindas Yang lurus Bengkok Yang bengkok lurus Ini bumi ini 24 tua-tua itu Dengan mahluk itu Yang adalah Raja-raja Dan imam-imam Yang adalah Gereja pemenang Akan melayani Di bumi ini Dengan tubuh yang baru Melayani Berjaman-jaman Sampai Pangit dan bumi yang baru Ini dia Di bumi ya Kita akan Bekerja nanti Di bumi Karena fokus Rintana Bapak itu Bumi Bukan surga Surga itu Akhirnya akan Turun ke bumi Datanglah Kerajaanmu Maksudnya Datang dari mana Dari surga Ke bumi Dari surga Baru Turun dari surga Ke bumi Karena bumi Menjadi fokus Makanya Ajaran-ajaran Recer Keterangkatan Ajaran-ajaran surga Katanya Supaya kita Tinggalin bumi ini Karena bumi ini Susah Nah ini Ajaran-ajaran Yang tak bertanggung jawab Ini Ajaran-ajaran Yang Mengajarkan orang Meninggalkan bumi Masa bodoh Katanya Antikrisis Bacan Nanti kita pergi Kok Pengajaran Pengecut Begitu Bukan orang itu Yang harus pergi Bukan kita Yang harus pergi Dari bumi ini Orang-orang yang jahat Bumi ini Milik kita Ini upah kita Berbagai orang Nama-lambut Mereka memiliki bumi Jadi Bapak saudara Ini Saya membagikan Konsep surga Yang terkait Dengan imam Surga Yang disana Ada imam-imam Dan raja-raja Yang akan melayani Bumi Supaya bumi ini Bergerak Menjadi bumi yang baru Langit yang baru Bentar Ketika Tuhan Menyatakan Kemuliannya Kita pun Menyatakan diri Duga disitu Sebagai imam-imam Dan raja-raja Melayani di bumi ini Terus Bekerja Sampai Bumi ini Bahkan sampai Setiap lutut Lidah Mengaku Ini Konsep surga Yang diungkapkan Ya Dalam Wai pasan Pasan 5 Dimana surga itu Sangat Memang sentralnya Tak Tetap Tapi raja-raja Dan imam-imam ini Juga punya otoritas Untuk melayani Di bumi Nah Ini luar biasa Mari kita ajarkan Surga seperti ini Ini surga yang Luar biasa Kalau surga yang Katanya Ada rumah Di sana Jalannya Mas Di sini Kita udah ada Rumah kok Keramik biasa Jangan kita Kekanak-kanakan Mengajarkan Jemaat Sehingga jemaat Apalagi Meninggalkan Bumi ini Jangan Justru Surga itu Datang ke Muka bumi Surga Memerintah Di muka bumi Sehingga Bumi ini Menjadi Bumi yang Buji Tuhan Semoga Pengajaran ini Masuk Di dalam diri Bapak-saudara Kita ini Pemenang Kita ini Raja-raja Dan imam-imam Akan Memerintah Di bumi ini Kita tak akan Tinggalkan Bumi ini Tak akan Kita biarkan Antikrisis datang Merusak Bumi ini lagi Kita akan Berjuang Sampai Bumi ini Menjadi Bumi yang Baru Haleluya Puji Tuhan Amin Terima kasih